Pencurian dengan pemberatan ini tentunya merupakan suatu hal kejahatan yang khusus Artinya khusus karena dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu Sehingga bersifat lebih berat daripada pencurian biasa Hukumannya pun tentunya akan lebih berat daripada pencurian biasa Karena ini pencurian dengan pemberatan Tentunya pencurian dengan pemberatan ini akan merugikan masyarakat yang menjadi korban Baik kerugian material Terima kasih Terima kasih Cara nyuruhnya gimana? Terima kasih 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 kasus kejadian atau laporan polisi yang kita terima. Jadi dari hal itu dapat kami jelaskan bahwa di dalam operasi Curag Progo 2024 itu sendiri ada 31 target operasi yang harus kita ungkap dan semuanya berhasil kita ungkap baik Polda maupun Polat Jajaran. Kemudian juga ada tambahan non-target tadi ada 5 laporan polisi. Jadi semuanya totalnya 36 kasus atau laporan polisi yang berhasil kita hukum. Kemudian untuk Direkturat Respirum sendiri berhasil mengungkap 6 kejadian atau laporan polisi. Kemudian Foresta di Jakarta berhasil mengungkap 6 kejadian atau laporan polisi. Kemudian Foresta Sleman berhasil mengungkap 9 kejadian atau laporan polisi. 6 kejadian atau laporan polisi. Dan Foresta Pulau Rokot dan Foresta Gunung Gido masing-masing berhasil mengungkap 4 kejadian atau laporan polisi. Ini terkait dengan jumlah laporan polisi atau perjadian yang berhasil kita ungkap. Kemudian jumlah tersangkanya tadi juga sudah saya sebutkan ada 40 tersangka yang berhasil kita ungkap. Baik Polda maupun Polat Jajaran. Keran, kemudian beberapa bungkus rokok. Nah ini makanya rinciannya agak sedikit banyak karena beberapa hal seperti halnya seperti itu. Kemudian kami juga perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Bukong Kolda Diy atau Bukong Kolda Diy atau Bukong Kolda Diyah atau Bukong Kolda Diyah dari Sini Nur Jakarta ini. Bahwa pencurian dengan pemberatan ini tentunya terjadi karena adanya niat dan kesempatan bagi para pelaku. Niat dan kesempatan bagi para pelaku ini dapat kita minimalisir atau dapat kita hilangkan apabila masyarakat juga ikut berperan serta. Masyarakat dalam hal ini berperan serta dalam hal bagaimana mengamankan material atau barang harta kekayaannya. Ya dengan melaksanakan kegiatan preventif ya dengan patroli atau mungkin dengan jaga warga dan lain sebagainya. Sehingga apabila ini dilakukan tentunya kesempatan daripada para pelaku ini juga akan terkurang. Sehingga peran serta daripada warga masyarakat semuanya juga ikut menentukan daripada kesempatan-kesempatan daripada para pelaku-pelaku ini. Saya kira itu sebagai informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media pada kesempatan rilis operasi curak progo kolda DY dan jajaran tahun 2024 ini. Terima kasih sekian bagaimana para pelaku ini melakukan tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Sampai sejauh ini terkait para pelaku-pelaku yang sudah berhasil kita amankan, trennya masih belum berubah. Masih secara konvensional pencurian dengan pemberatan itu ya dengan cara-cara merusak. Saya memasuki rumah dengan mencongkel jendela atau mungkin merusak pintu rumah sehingga bisa terbuka. Masih seperti itu cara-caranya. Masih seperti itu dan cara-caranya konvensional dan alat-alat yang dipergunakan juga masih kurang lebih sama dengan linggis dan lain sebagainya. Ini ada juga yang dipergunakan sebagai sarana para pelaku untuk melakukan kegiatan tersebut, pencurian dengan pemberatan sebagai sarananya. Ada juga kendaraan yang dipergunakan, kenduraan yang hasil daripada pencurian dan pemberatan tersebut. Silahkan tekan-tekan untuk dihitung negasinya. 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 Terima kasih.